Intro Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kamu teka teki logika paling susah lagi nih. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah langsung kita mulai aja yuk. Tapi sebelumnya aku mau kasih tau jawaban yang kemarin nih. Jadi tempat yang berbahaya adalah yang sebelah sini guys. Karena kalau kamu lihat di tempat itu ada zombinya tuh. Teka teki pertama Ada seorang karyawan kantor yang dikabarkan hilang di dalam kantor setelah kerja lembur guys. Kesokan paginya ada salah satu pegawai yang menemukannya dan ternyata ia dikurung dalam suatu ruangan yang sudah lama tidak terpakai. Kondisinya saat itu tangannya terikat dan pegawai itu udah pasti gak bisa kemana-mana tuh. Manajer kantor langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tau siapa yang telah mengurung pegawai itu di ruangan tadi. Detektif pun datang dan langsung mengumpulkan orang-orang yang dianggap mencurigakan oleh sang detektif. Yang pertama ada Rifki. Dia bilang, Yang kedua ada Linda guys. Dia berkata, Pada saat kejadian aku turun ke lantai bawah untuk menyeduh sekelas teh. Dan aku gak mendengar apapun di ruangan itu. Padahal aku sering melewati ruangan itu loh. Dan yang terakhir ada Budi guys. Dia bilang, Aku menjaga pagar depan semalam. Aku gak melihat orang asing masuk ke kantor ini. Aku yakin kalau yang mengurung orang itu ialah seorang pegawai kantor di sini. Hmm, kalau kalian perhatikan dan melihat dari masing-masing orang nih. Menurutmu siapa ya yang menyekap karyawan itu di ruangan tadi? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi yang menyekap karyawan itu adalah Budi guys. Karena lihat aja tuh, Sepatu dia tidak diikat ya. Dan sepatu satunya gak ada talinya tuh. Kemungkinan tali yang ia pakai untuk mengikat karyawan tadi tuh. Hayo, siapa nih yang benar? Wah, jago banget deh kamu. Ini masih pemanasan loh. Masih ada teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Pak Herman sedang merenovasi rumahnya guys. Dia lagi membuat sesuatu di depan teras rumahnya. Pada saat siang tiba, Anaknya putri kaget karena dia ngeliat ayahnya tergeletak dengan darah yang bercucuran tuh. Karena panik, Ia langsung memanggil ambulan dan seorang detektif. Ayahnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Detektif curiga bahwa pelakunya adalah salah satu orang yang berada di rumah itu. Ia pun langsung mengumpulkan beberapa orang. Untuk mencari tahu siapa yang telah membuat ayahnya putri celaka. Yang pertama ada Tommy guys. Dia berkata, Aku sedang berada di ruangan gym pak. Aku mendengar suara ayah teriak dari ruangan gym. Aku refleks lari dan langsung kaget melihat ayah telah terluka. Yang kedua ada seorang koki guys. Dia bilang, Aku sedang ada di dapur pak. Aku sama sekali gak mendengar apapun dari dapur. Dan aku baru tahu saat Burita meminta bantuanku untuk nelfon ambulan. Dan yang terakhir ada Burita guys. Dia bilang, Aku sedang berada di ruangan anakku. Aku menemani dia tidur siang. Aku langsung berlari setelah Tommy berteriak. Tolong, tolong. Pak detektif langsung melihat denar rumahnya pak Herman. Kalau kamu lihat dari klu ini dan dengar dari masing-masing penjelasan mereka. Menurutmu siapa nih yang sengaja melukai pak Herman? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi kalau kalian lihat dari denar ini, Ruangan dapur dan ruangan gym berdekatan banget ya. Harusnya koki ini mendengar suara pak Herman tuh. Tapi dia beralasan kalau dia gak mendengar apa-apa. Jadi yang sengaja melukai pak Herman adalah kokinya tuh. Hayo, siapa nih yang masih salah? Semangat terus ya guys. Masih ada teka teki selanjutnya kok. Teka teki ketiga Rodi sedang berlayar bersama teman-temannya guys. Mereka berencana untuk pergi ke sebuah pulau. Tiba-tiba Rodi mendapat kabar bahwa Dion telah tewas karena ada yang mencekiknya di kapal guys. Rodi memberitahu kejadian ini ke grup chat mereka. Rodi mengatakan, apakah semuanya baik-baik aja? Dion ditemukan tewas di ruangan belakang kapal. Dan Rizka menjawab, aku lagi bersantai di pinggir kolam renang. Aku gak kenapa-napa kok. Linda menjawab, aku lagi ada di atas kapal untuk melihat pemandangan di sini. Aku juga gak kenapa-kenapa. Dan yang terakhir ada Ibnu. Dia menjawab, kepalaku pusing karena mabuk laut. Dan sekarang aku lapar banget. Aku lagi nunggu makanan datang. Kalau dilihat-lihat nih, menurutmu siapa ya yang telah membunuh Dion? Aku hitung mundur 10 detik untuk jawab ya. Jadi yang membunuh Dion adalah Ibnu guys. Karena gak mungkin banget kalau orang lagi mabuk laut bisa lapar. Yang ada mual ya. Dan gak bakal nafsu makan. Hayo, siapa nih yang bener? Wah hebat banget deh kalian. Yuk kita lanjut ke tegak teki selanjutnya. Tegak teki keempat. Seorang saudagar kaya ditemukan tewas di dalam kantor guys. Kantor itu ada di dalam gedung yang memiliki 80 lantai dan sangat mewah. Polisi datang untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh saudagar itu. Polisi menemukan 3 orang yang diduga tersangka dari pembunuhan ini. Yang pertama ada seorang kurir guys. Dia bilang, aku baru aja mengantarkan sayuran ke dalam restoran di gedung ini. Setelah Koki ngecek, aku langsung turun ke bawah dan aku gak pernah ke lantai yang paling atas. Yang kedua ada seorang karyawan guys. Dia bilang, aku gak pernah masuk ke ruangan dia. Aku hanya ke bawah untuk ngambil orderan makanan yang diantar ojek online dan aku gak tahu apa-apa. Dan yang terakhir ada seorang Koki guys. Dia berkata, aku menerima sayuran dari seorang kurir dan aku melanjutkan masak untuk tamu gedung. Dan aku juga gak tahu apa-apa. Kalau kamu dengar dan melihat dari penjelasan mereka, menurutmu siapa ya yang telah membunuh saudagar kayak itu? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi yang membunuh saudagar itu adalah kurirnya guys. Karena dia bilang bahwa gak pernah ke lantai atas ya. Padahal dia mengantar sayuran itu ke restoran dan restoran itu ada di lantai atas. Hahaha, mungkin karena panik dia jadi bohong tuh. Teka-teki kelima Ada sebuah pembunuhan di suatu rumah kosong guys. Tetangga dekatnya curiga karena ada bau yang gak sedap yang berasal dari rumah itu. Tetangga dekatnya menelpon seorang polisi untuk menginterogasi tempat kejadian. Polisi datang dan bertemu dengan seorang pemuda guys. Polisi mengatakan, apa yang kamu lakukan di sini? Rumah dibatasi dan hanya boleh dimasuki oleh polisi. Pemuda itu bilang, aku lagi mencari kucingku yang lari ke rumah kosong ini. Polisi mengatakan, kamu saya tangkap karena kasus pembunuhan. Hmm, kok dia bisa ditangkap ya? Menurutmu kenapa nih? Padahalkan pemuda itu hanya mencari kucingnya. Aku bakal kasih kamu 10 detik deh buat memecahkan kasus ini. Jadi dia ditangkap karena ada kaki dan sepatu hak yang kejepit di sini guys. Dan baju pemuda itu ada bercak darah ya. Kemungkinan dia yang membunuh orang itu. Hayo, siapa aja nih yang bener? Wah, berarti kamu orangnya teliti banget nih. Yuk kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Ada dua orang yang sama-sama lagi duduk nih guys. Tapi orang-orang curiga bahwa ada salah satu dari mereka yang merencanakan melakukan penculikan anak kecil tuh. Kalau kamu lihat-lihat nih, yang mana ya calon penculiknya? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka teki logika paling-paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tau aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka teki dari aku, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari tips pintar. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out, tau, peace out. Sub indo by broth3rmax